Intro Baik, terima kasih Andro dan Tisa Saya kira saya punya 3 alternatif opsi Masukan untuk Partai Demokrat Terkait dengan peta jalan Untuk keluar dari konflik internal demokrat Yang sudah berlangsung Saya tidak masuk lagi soal HDRT dan seterusnya Yang pertama adalah jalan kooperatif Yang kedua kompetitif Dan ketiga dengeratif Kooperatif adalah kompromi politik Jadi duduk bersama, cari win-win solusinya Ada power sharing Atau ada kesepakatan baru Kalau ini misalnya saja terkait dengan pencapresan Apakah perlu dibuat kesepakatan Tentang demokrasi akan membuka konvensi Itu konvensi yang bukan seperti masa lalu Secara terbuka sehingga capresnya dilakukan secara terbuka Demi jika kedua kubu menginginkan kebesaran partai bersama Petah kedua adalah Keduanya berspakat Kalau gitu mari duduk bersama Adakan peta kompetisi baru Untuk memilih ketua umum baru Secara terbuka Dan untuk kebesaran partai Apapun hasilnya mereka akan duduk di aturan itu Dan ini mungkin juga implikasi dari Tidak tuntasnya Biasanya tidak hanya dialami oleh demokrat Tapi juga golkar dan sebagainya Biasanya di kongres atau di munas sebelumnya Kalau tidak tuntas di sebelumnya Misalnya dipaksakan dalam tanda petik secara aklamasi Dan seterusnya biasanya memang menjadi kelah Yang ketiga Yang ini yang tidak bisa dihindari juga Dan saya kira dari pihak internal demokrasi Harus menghindari Ini adalah jalan degeneratif Yaitu zero something Biasanya saling menghancurkan Saling melemahkan Dan ini yang tidak terjadi Saya melihat arahnya sedang menguat pada yang ketiga Bisa jadi nanti ada KLB tanggungan Ada kepengurusan ganda Kemudian keduanya akan bertarung Mana yang akan mendapatkan legalitas Secara hukum Siapa mendapatkan legitimasi hukum Kemudian bertarung dalam legitimasi politik Dan kemudian juga dalam konteks publik Konfliknya Polanya tipunya dengan non-struktural Beda dengan beberapa partai yang struktural Nah secara ini saya kira Kedua kubu harus sama-sama melihat masa depan partai Seperti apa Yang diinginkan oleh partai Jika tujuannya sama-sama ingin membesarkan partai Ya saya kira Harusnya duduk bersama Coba dengan cara kooperatif Kompromi politik tadi Memungkinkan untuk datang Izinkan saya menyampaikan saran Katakan kepada Pak S.B Yang katanya sedang akan turun gunung seterusnya Cara menyelesaikan ini Tidak bisa sama dengan 2010 Atau bahkan 2024 Ketika S.B sedang berkuasa menjadi presiden Yang sangat kuat pada saat itu Hari ini tidak bisa menggunakan logika itu lagi Karena sekarang Pak S.B Bukan presiden lagi Tidak sekuat pada 5 atau 10 tahun yang lalu Yang kedua Partai Demokrat juga sedang tidak berada di dalam kekuasaan Variable-variable ini harus hati-hati Artinya penyelesaiannya juga harus tepat Dengan kata tingkat yang saya kasih Jalan kooperatif Kompetitif Dan degeneratif tadi Bahasa sederhananya adalah Kooperatif itu islah Perdamaian Duduk bersama Kompromi politik Ini jangan terbaik Jika bisa dicapai Dengan cara apa Pak S.B Atau dengan pihak yang non-struktural Siapapun itu duduk bersama Tanpa KLB Itu jangan terbaik Tapi kalau sulit Islah perdamaian sulit Lebih baik menurut saya KLB Secara terbuka Sama-sama Satu KLB Keputusan menguji Bahwa DPC DPD itu Lebih banyak mendukung katanya Ingin me-evolusi air Atau justru bisa mengokokkan Kepemimpinan air Itu bisa menjadi ujian Yang harus hindari adalah Yang ketiga Akan hancur-hancuran Akan saling melemahkan Ada dua kekurusan ganda Dan kemudian Yang terjadi yang dirugikan Adalah Partai Demokrat Itulah kira-kira opsinya Opsi pertama harus terbaik Opsi kedua terpaksa Jika harus terjadi Opsi ketiga harus dihindari